Berikut ini cara untuk menyembunyikan isi pesan WhatsApp di notifikasi HP Xiaomi, Redmi, ataupun Focophone. Karena ketiga HP tersebut sama-sama pakai MIUI, jadi kalian bisa praktekan. Apabila pesan WhatsApp yang tidak kita lindungi, dia akan muncul seperti ini. Ada detail pesannya, bahkan di layar kunci juga bisa. Jadi untuk itu, kalau di layar kunci cukup mudah untuk menyembunyikan. Kalian bisa tekan lama ikon WhatsApp ini, pilih info APL atau ikon I yang dalam lingkaran tersebut. Kemudian pilih bagian notifikasi, kemudian pilih mau menyembunyikan pesan apa di layar kunci, ataupun grup bisa juga. Nah, pada layar kunci, kalian bisa tampilkan semua notifikasi, tampilkan seluruh notifikasi, namun sembunyikan kontennya atau detailnya. Nah, seperti ini. Ini jangan tampilkan sama sekali. Jadi seperti itu. Kalau kalian yang ingin menyembunyikan keduanya, baik di sini, ataupun di layar kunci, seperti ini. Ada dua cara. Pertama, kalian bisa buka setelan. Nah, ini di settingan MIUI Global 12,5. Kemudian cari menu aplikasi di sini, kemudian pilih kunci aplikasi. Nah, ini silakan di setting saja, kunci aplikasi mau pakai pola ataupun pakai pin. Saya pakai pola, sudah saya bikin. Di sini cari aplikasi WhatsApp. Nah, ingin menyembunyikan notifikasi di sini, bisa kalian lihat. Coba lihat di sini. Masih utuh. Nah, ini bisa kalian pilih satu pesan baru. Kalau kita matikan. Nah, dia akan muncul. Karena ini terlanjur kita sembunyikan tadi. Ini kalau WhatsAppnya dimatikan. Ini tidak berubah. Jadi, intinya pertama kita bisa pakai WhatsApp ini di kunci. Saya akan coba chatting ulang. Melihat notifikasinya berhasil atau tidak. Nah, ini sudah saya buka yang pertama tadi. Untuk cara kedua, pakai sidik jari. Kalau kalian yang pakai sidik jari, itu seperti ini. Pertama, pastikan HPnya ada sidik jari. Buka setelan, tambahkan sidik jari. Di bagian... Ini, sandi dan keamanan, tambahkan sidik jari dulu. Karena kita akan pakai fitur bawaan WhatsApp. Buka WhatsApp. Pilih aku tiga titik. Pilih setelan. Pilih akun. Pilih privasi. Pilih kunci sidik jari. Nah, ini diaktifkan. Sentuh sensor sidik jari. Pilih mode pengunciannya 1 menit atau 30 menit. Nah, ini tampilkan konten di notifikasi dimatikan. Coba lihat hasilnya apakah sama dengan metode pertama tadi. Ini saya coba chatting dulu. Boot dari WhatsApp. Boot dari WhatsApp KaVision. Nanti lihat hasilnya. Nah, bisa kalian lihat satu pesan baru. Kalau di layar kunci, sama juga. Tersembunyi. Jadi itu dua cara. Kalau tidak ada sidik jari, pakai cara pertama. Kalau ada sidik jari, pakai cara kedua. Semoga bermanfaat.